Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Gue Teli, biasa dipanggil Telmo Gue tinggal di Florence, Italia Atau orang sini sebut Florence itu adalah Firenze Mau tau kendaraan kota Firenze seperti apa? Dan keseharian gue ngapain aja sih sebagai emak-emak berjiwa metal? Yuk langsung aja simak video gue yang amatiran ini Uno, due, tre Hari ini gue ke supermarket terbesar Salah satu terbesar di Firenze, namanya Koch Seperti biasa, emak-emak belanja sayur, belanja buah, dan segala macem Dan disini gue pake pendeteksi barcode Jadi pas diklik barcodenya Langsung masuk ke mesin pendeteksi itu keluar harganya Dan nanti semua barang yang udah gue masukin ke total semua Kira-kira bisa ngerti lah ya nanti Ah ini gruit gue kurang Gak jadi bisa di cancel Gitu kira-kira sekitaran di supermarket Kayak gini Eh, gue nemu tempe Harga tempe disini lumayan mahal ya Tapi gak apa-apa lah Gue beli aja Nah disini gue beli Jus buah buat si cumi kecil Abis dia susah banget makan buah yang bener Jadi gue beli jus gini aja Not bad Langsung kita ke bagian salad Disini banyak banget varian salad Ada yang campur Ada yang satu jenis Karena sekarang bulan Juli ya Banyak orang Itali prefer makannya salad Daripada nyalain kompor Panas Disini panasnya sampai 40 derajat guys Lebih panas daripada Jakarta Dan disini bagian coklat-coklat Ya ampun ini enak-enak mas semuanya Gue pilih yang 78% Dark coklat Gak kepanasan Eh, kepanasan Gak kepahitan Dan gak kemanisan Pokoknya enak deh Terus lanjut Kita ke Bagian minyak-minyak Disini banyak banget varian Olive oil Gak biasa ya Orang Itali Sehari gak minum Olive oil Kayak orang Indonesia Kayak gak makan cabai sehari Lanjut ke bagian pasta-pasta Setiap hari gue makan pasta Lama-lama Disini Pasta itu kayak nasi gorengnya Buat Indonesia Baik macemnya Ada spageti ini Gue prefer yang spageti ini Karena Kayak mie gitu Oh iya Gue punya kucing Disini gue mesti Beliin makanan Khusus dia Gue beli yang ini Makanan kucing yang basah Disini lengkap semuanya Dari pasir kucing Tempat tidur kucing Semuanya lengkap Ini bagian depan gue Makanan-makanan dan Keputuhan untuk kucing Dan di belakang gue Ada Dog food Disitu juga lengkap Banyak semuanya Banyak semuanya Sampai ada Obat anti kutu Lanjut ke bagian Tepung-tepung Nah disini gue pilih yang tipe 1 Karena gak ada yang tulisannya Tepung protein tinggi Jadi awal-awal gue bikin Roti itu Gue masih Searching-searching dulu di google Apa itu tepung protein tinggi Yang ada disini namanya Ternyata tipe 1 Gue ngecek-ngecek lagi lah Itu barcode Jangan sampai ada yang kelupaan Jangan sampai Pas lagi dikontrol Di depan nanti Kebetulan Eh ada yang kurang Siapa nih Bagian cewek-cewek Yang suka merawat diri Tuh ada bulu mata Siapa yang doain beli bulu mata Kalau gue Gak usah beli bulu mata Mending batu apung aja ya Disini ada batu apung Gue ambil satu Malunya kaki gue Sangat-sangat kasar Kebanyakan jalan Disini ada Mainan-mainan Anak-anak juga Gue jadi keinget Anak gue deh Pengen beliin apa ya Tapi gak tau Ini ada harpot juga disini Mainan-mainan disini Mostly kebanyakan Harganya Dua-tiga kali lipat Daripada harga di Indo Gue juga gak tau kenapa Ada Bonika-bonika Ada Barbie juga Ada Lego Ada macam-macam deh Banyak banget Ini pas lagi Bagiannya Sepi aja Belum ada anak-anak yang dateng Biasanya Ini tempat ramek Kebanyakan anak-anak Lanjut kita ke Bagian Beras Maklum ya Orang Jawa Orang Jawir Lidahnya Kalau gak makan beras Gak makan nasi Belum makan namanya Gue pilih yang gini Masih inget gak Korean garlic cream cheese Itu yang lagi gak tren banget Nah ini gue mau beli cream cheese-nya Tapi bingung Pilih yang mana ya Saking kebanyakannya Ya ampun Dan murah banget Kenapa ya Di Indo Mahal amat Dan disini Ngurce Gue deteksi lagi Itit Nanti ketotal semuanya Harganya Akhirnya selesai juga Sekarang kita menuju Ketempat Belanja Eh Ketempat pembayaran Disini banyak Namanya Kasa-kasa Kasa-kasa Kanya Gue Ngojok aja Lebih enak Nah Alat tadi Pendeteksi Kita Klik Di bagian Barcode-nya Si kasa ini Nanti muncul Semua data-data Dan barang-barang Yang udah gue Beli Oh ya Sebelumnya Tadi gue udah Kontrol semuanya Ya Jangan Sampai Ketinggalan Kamu Mau Apalagi Itu Semuanya Udah Kecatet Sekian Kamu Ngambil Plastik Enggak Kamu Mau Dapat Majalah Oke Nah Pembayaran Mau Pake Apa Mau Pake Daun Apa Mau Pake Kartu Kredit Gue Pilih Pake Daun Daun Duit Masukin Bagian Uang Kertasnya Di Sebelah Kanan Terus Receh Di Sebelah Kiri Kita Tunggu Nanti Struk Yang Keluar Otomatis Lagi Di Proses Nah Itu Dia Struk Struk Jangan Sampai Ilang Karena Nanti Di Struk Ada Barcode Juga Biar Kita Bisa Keluar Dari Supermarket Itu Tanpa Struk Kita Nggak Bisa Keluar Dikira Kita Nyolong Tuk Keluar Aceh Kembalian Kalau Kembalian Uang Kertas Juga Di Sebelah Kanan Bagian Bawah Selesai Abis Belanja Dia Mau Cuci Mata Cuci Mata Doang Ya Akhirnya Selesai Juga Bawa Bawaan Gembolan Sendiri Sama Yang Di Belakang Backpack Capek Apalagi Masim Panas Sekarang Kita Pulang Ciao Adopo Gimana Guys Seru Kan Lihat Gue Belanja Tadi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Supaya Tim Tamor Rajin Posting Video Lainnya Ikutin Terus Video Gue Selanjutnya Ciao Dadah